Buya Yahya menjawab Dan dibatalkan khidbah saya oleh calon suami saya Buya Sampai dengan saat ini saya tidak ikhlas dan tidak rido atas keputusannya Semua yang sudah saya berikan kepadanya tidak ada artinya dan dilupakan begitu saja Buya Buya sungguh saya menyayangi dia Buya Tapi sejak masa lalu saya diketahui oleh dia saya tidak dihargai Dan acap sering dia menghina saya Buya Karena rasa sayang saya yang begitu besar hal itu tidak saya indahkan Karena saya masih mengharap semua kembali baik-baik saja Buya Tiga bulan ketika saya sedang tidak halangan Saya selalu sholat tahajud Buya Supaya tenang dan supaya Allah kasih petunjuk dan pertolongan Namun takdir justru mengatakan bahwa saya dan calon suami saya harus berpisah Hati saya sakit sekali Buya Tiada ketenangan dan kebahagiaan di hari-hari saya Buya Mohon doa Buya supaya saya kuat dan ikhlas menerima semua ini Doakan saya untuk bisa lupa dengan dia Buya Terima kasih Baik Rasa sakit yang dirasakan seorang hamba itu lebih banyak daripada ulahnya sendiri Dia yang membuat Maka dia merasakan sakit itu rata-rata begitu Kisah Anda Kisah Anda tunangan Baik Setelah tunangan ini kan berjanji untuk saling menikahi Anda menikah dengan calon suami Suami menikah dengan Anda Itu kan tunangan maksudnya Kemudian Anda memberikan Tidak tahu apa yang Anda berikan Buya Sampai kami tidak tahu Hadiah barangkali Kenangan dan sebagainya Berikan itu semua karena Allah bukan karena Anda ingin merayu hatinya Karena belum jadi pasangan Anda Hadiah biasa saja Yang jadi masalah adalah ini Masalah aib masa lalu Makanya Semuanya harus cerdas Masalah harus ditutup serapat-rapatnya Masa lalu berlalu Dan jangan dengan berlalu sesungguhnya Dosanya pun berlalu Artinya kalau orang punya masa lalu Dan ini kadang-kadang kebodohan Kedungan seseorang melakukan kesalahan di masa lalu diceritakan Kalau sudah ceritakan Sebenarnya membuat noda dalam dirinya Dia sendiri yang akan kena Makanya perlu belajar Dan sang Maka dihimbau Siapapun kalau menikah adalah dengan orang yang tidak tahu masa lalunya Khawatir orang yang tahu masa lalunya Dia tidak sabar suatu ketika terungkap dan diungkit Kadang mengungkitnya adalah bukan di depan siapa-siapa Di depan anaknya Menikah selama 25 tahun tidak ada masalah Satu-satunya tahun ke-25 mengatakan Kau dulu pernah berzina di depan anak-anaknya Makanya kalau menikah adalah dengan orang yang tidak tahu masa lalu Masa lalunya Biar semua yang sama-sama menganggap itu bersih Bisa jadi menikah dengan orang yang sudah tahu masa lalunya Tapi dengan catatan orang tersebut harus tambah dan sabar Karena berat bagi seseorang Untuk bisa menerima orang yang punya masa lalu Kecuali memang dasarnya dasar macam-macam Dasar untuk menolong, dasar untuk berjuang Tapi berjanji sampai mati pun tidak akan mengungkap Suami, calon Anda itu tiba-tiba tahu masa lalu Anda Saya tidak tahu masa lalu Anda Bila itu wajar sekali Karena berubah itu bisa saja saat itu Dan Anda harus malu misadari Biarpun yang memberitahu bukan Anda Kalau yang memberitahu bukan Anda Anda tinggal berkata Saya tidak melakukan itu semuanya Selesai Kadang kebodohan kita Iya maafin saya Terima saya apa adaku Iya-iya di lesannya Tapi hatinya ingkar Maka banyak wanita-wanita dungu seperti itu Mau menikah dengan seorang laki-laki Karena tersanyung malah bercerita Wahai salon suamiku Terima aku apa adaku Memang kenapa? Aku punya masa lalu Ya ini kebodohan Makanya Akibat itu daripada ungkapan kita Mungkin yang bercerita adalah bukan Anda Anda bisa menepis kok Tidak usah Anda Tidak perlu mengakui kesalahan-kesalahan seperti itu Kalau urusan dengan Allah Kalau dosa kepada Allah Ngakunya kita kepada Allah Kalau ada orang yang bertanya Tidak perlu dijawab Makanya ngaji itu kan penting Kemudian setelah itu Anda ditinggalkan Anda masih sayang Ini salahnya yang kedua Anda telah menancapkan Panah asmara di dalam hati Anda Susah dicabut Sakit nyabutnya Itu kan salahnya Anda Belum apa-apamu kok Belum jadi cuamimu kok Sudah kau tanamkan cinta itu dalam-dalam Capeklah dirimu Makanya Kemudian setelah itu apa Anda tidak bisa tenang Anda harus tenang Karena apa Jika dibatalkan hari ini Jauh lebih ringan Jika daripada dibatalkan Dan diungkap setelah punya anak dua nanti Anda lebih sakit Maka Tata hatimu Wah adikku Anakku Tata hatimu Laki-laki tidak sia saja Dan cari laki-laki lain Yang tidak tahu masa lalu Anda Dan berjanjilah Anda untuk tidak cerita Dan dia sudah menghendaki Anda Selesai Kenapa harus Anda mikir Orang yang tidak mau dengan Anda Jadilah sedikit orang cerdas Sakit dia Namanya sakit lagi Akan berlalu itu semuanya Kalau kita tata Sakitnya hati dengan kecerdasan Oh dia sudah tidak mau dengan saya Kenapa harus saya paksakan Saya masih sayang Itulah salahnya kita ini Sudah tahu dia tidak mau Masih memaksakan Sudah Selesai Apalagi dia adalah Alasannya dia mengunturkan Sangat sah Karena tahu masa lalu Anda kok Lalu kapan Anda selamanya terburuk Ya Tidak dong Anda istighfar Minta amun kepada Allah Anda cari laki-laki lain Dengan cara yang baik Jangan tanamkan cinta dulu Yang penting laki-laki itu baik Dan benar Layak untuk dicintai Tidak tahu tentang masa lulu Anda Menduga Anda baik Anda mulia Istimewa Jangan terus berlalu Dalam duka seperti itu Ayah adikku Anakku Jangan Sebesar sebanyak Apapun tangis yang Anda berikan Tidak akan bisa Bahkan kalaupun Anda mendatangkan Sepuluh polisi Untuk menangkap dia Lalu memaksa menikah Anda paksa nikah dengan Anda Yang nikah hanya jasadnya Anda tidak akan dapatkan hatinya Bercuma Jadilah wanita cerdas Tidak Saya akan cari lebih baik dari dia Dan semoga dia menikah Dengan wanita yang solehah Selesai Lega hati Anda Jangan terpuruk Jangan sampai merasa tidak tenang Saya sayang dengan dia Kemudian juga Yang aku berikan sia-sia Karena Anda memberikan nikah Karena Allah Kalau Anda berikan Allah Ya selesai Tidak ada masalah Ini nasihatnya Segera selesai Sudah selesai Alhamdulillah Ternyata mengungkapnya suamimu Atau Mengundurnya Calon suamimu Itu adalah sebelum pernikahan Kalau sudah pernikahan Lebih parah lagi Bahaya lagi Jadi puji syukur kepada Allah Ya Allah Setelah kau gagalkan Pernikahan kami Sebelum terjadi pernikahan Ya Allah Puji syukur kepada Allah Kalau sudah punya anak satu Gimana? Ayo Kalau punya anak dua Bagaimana? Jadi Anda syukuri saja Dari sisi ini Kemudian ketahilah Di dunia Tidak hanya dia saja Masih banyak pria-pria yang baik Selain dia Jangan pikiran sempit Dunia seluas daun kelor Wah luas sekali dunia Jutaan pria Yang bisa Anda pilih Sebagai soalan suamimu Wallahu'alam Bissawa'abat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati